What's up as well fans, welcome back to Time Out Balik dengan gue Ruki Padilla Kemarin-kemarin ini kita membahas tentang jagoan-jagoan basket SMA akan kuliah di mana Malam ini sedikit berbeda nih Gue ada sebuah berita dari seorang bintang basket putri SMP Yang akhirnya sudah memilih akan SMA di mana Dan arguably mungkin aja dia adalah pemain putri ranking nomor 1 Si diangkatannya dia Karena menurut gue dia saat tampil di kelompok umur 14 tahun Performersnya lumayan dominan Dan gue yakin juga subscribers gue udah familiar banget dengan nama ini Dia cukup terkenal juga di social media Dia adalah Vanissa Renata Siregar Nah Vanissa ini bagi yang belum tau dia umurnya 14 tahun Baru aja lulus dari SMP 19 Jakarta Tingginya sekitar 170 cm Dan dia sudah 2 kali mewakili Indonesia untuk Junior NBA Itu achievement yang luar biasa banget Terakhir ini dia bermain bersama tim Junior NBA Asia Pacific Di Orlando, Florida Dan dia juga udah membela tim nasional Indonesia Putri Untuk kelompok umur 16 tahun Dan yang pasti dia adalah idolanya cowok-cowok basket SMP Nah Vanissa kenapa gue bilang dia bisa ranking nomor 1 Karena menurut gue dia tuh cukup konsisten Di kelompok umur 14 tahun bisa mencetak angka di atas 25 poin Dia memang skillsetnya luar biasa sih menurut gue Natural gift mungkin dan juga karena bapaknya seorang pelatih basket juga Kayaknya Coach Andre Bule Dia ini ball handlingnya bagus dan juga shootingnya Gue inget banget pertama kali nonton Vanissa itu di bulungan Itu gue gak tau deh siapa gue belum pernah liat Tiba-tiba pas gue nonton tuh dia mencetak sekitar 6 kali 3 poin Gue langsung masukin instastory Siapa ini anaknya jago banget Bisa 6 kali 3 poin dan nembaknya tuh bener gampang banget Enteng banget gak kayak dipaksain atau apa nih menurutnya kayak natural banget Dan ternyata dia namanya Vanissa Van inget ya Gue yang pertama kali nih nemuin lo nih Tapi belum dapet interview nih Jangan lupa dong interview Next Inland ya nanti ya Tapi yang pasti Vanissa ini menurut gue adalah masa depan basket putri banget Tadinya gue mengharapkan dia bisa ke Amerika Sekolah di sana Menurut gue kalau dia bisa sekolah di Amerika itu NCAA Divisi 2 aja sih masuk Menurut gue kalau dia memang rajin latihan Dan terus bekerja keras untuk skills basketnya dia Tapi Dan itu juga gue ada satu lagi Gue kira dia akan sekolahnya di daerah Jakarta Gue kira Tadi kan pertama gue denger gosipnya Dia mau main di DBL Jakarta Selatan Karena kita tau kalau DBL itu Kayaknya paling gengsi, kayaknya paling presis itu Jakarta Selatan Kayaknya jadi gue kira dia akan disitu Tapi ternyata gue terkejut sih dengan pilihan SMA nya dia Waktu ngobrol sama dia Gue cukup kaget Gue kayak Hah? Kesana? Gitu Tapi ternyata Vanisa ini memilih sekolah Deneng-deneng Kira-kira kemana nih yang bisa tebak Dia memilih untuk ke UPH College Cukup kaget Jadi UPH College ini Gue gak tau seberapa bagus memang program basketnya Yang untuk putri Kalau untuk putri gue yakin lah Karena ada coach Andro Jadi gue penasaran nanti Seberapa aktif sebenarnya UPH College Untuk basket putrinya Gue tau mereka Juara bertahan juga Di DBL Banten Tapi yang pasti Untuk seorang Vanisa ini Gue pengen liat dia lebih sering main basket Karena memang skillsnya dia harus terus dipertajam Tapi gue percaya UPH College bisa membantu dia Karena kita tau juga Ada seorang pemain basket putri Yang sangat dominan juga di kelompok umurnya dia Yaitu Angelique Thiau Itu juga dia alumni UPH College Nah jadi Sekarang NG udah naik ke UPH Gue harapkan Vanisa pun bisa meneruskan jejaknya NG Jadi gue harapkan juga UPH College Bener-bener bisa membantu nih Agar karir basketnya Vanisa bisa terus naik Hopefully Vanisa pun bisa perform untuk UPH College Tapi kalau feeling gue Feeling gue ya Feeling gue Tahun pertamanya Vanisa Gue rasa dia udah bisa sih Jadi leader dan juga jadi top scorer Di UPH College Hot takes dari gue Vanisa bisa jadi DBL All Star Di tahun pertamanya SMA Wah Hot takes banget tuh Tapi itu bisa aja terjadi Karena memang skillsnya Vanisa ini cukup bagus Dan juga Dia tuh terbantu karena mentalnya Dia juga bagus Dia waktu gue nonton terakhir Itu di kejurnas kelompok umur 14 tahun Di final Itu dia babak pertama Bau banget menurut gue Tembakannya gak ada yang masuk Dan sudah kelihatan sedikit frustasi Tapi di babak kedua Nih anak memang cuek banget Mentalnya juga bagus Mungkin sering diomelin bokapnya juga kali Tapi yang pasti Babak kedua itu dia main cuek banget Dan tiba-tiba Masuk terus nembaknya Dan jadi top scorer di final Kalau gak salah dia catak 24 atau 26 poin So Mentalnya bagus Skillsnya bagus Jadi gue harapkan Vanisa ini Bisa sukses lagi di level SMA Dan mungkin bisa mencetak At least 16 poin Itu 18 poin per game Tapi kan kalau di DBL itu Kita gak boleh lupa ya deh Waktunya kotor ya Kalau di pertandingan penyisihan Jadi itu sedikit juga akan Menurunkan stat-stat saya pemangin Tapi yang pasti All the best Untuk Vanisa di level SMA Gak sabar sih pengen nonton lo Nanti apalagi kalau udah mulai di DBL Banten Hopefully Bisa terus maju skills basketnya Dan terus bisa Mengwakili Indonesia juga Di level-level internasional Kan gue tau juga Vanisa Pengalamannya di level internasional Juga sudah banyak sekali So Itu aja video gue hari ini Hopefully ada anak-anak SMP lain Yang mau membagikan ceritanya juga Ke DM gue Kasih tau gue Kalian akan pindah ke SMA mana Gue yang jago-jago nih Ditunggu semua DMnya Biar gue bisa bikinin berita juga Gue juga lagi nanya-nanya orang beberapa Kayak siapa sih kemarin tuh Yang di kompok umur 14 Kira-kira akan naik ke SMA Dan akan bisa Langsung membuat impact Gue penasaran juga sih So Gue disini Untuk selalu membagikan berita basket Yang menarik Hopefully everybody likes it So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace